assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rayu 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 salam sejahtera buat kalian semoga dimudahkan dengan hal apapun dan dijauhkan dari penyakit yang ada pada sekarang ini Oke lor malam ini saya membuat konten ataupun membuat video sebabnya apa soalnya banyaknya pertanyaan untuk saya selepas saya membuat video yang sebelumnya itu banyak sekali orang yang bertanya kepada saya tentang penangkal pakeblok pada sekarang ini contohnya pakeblok yang sedang viral saat ini itu yang lagi viral itu keranda terbang sama lampor dan banyak orang bertanya gimana penangkalnya ataupun untuk membentengi apa aura goib di rumah mereka masing-masing atau pagar lah istilahnya itu untuk pagar goib supaya kalau ada makhluk halus atau makhluk astral atau jin atau yang lain yang energinya negatif ataupun mau membuat kesalahan di rumah kita itu bisa tidak bisa masuk ataupun di lalui aja gitu oke malam ini saya akan sedikit membuka lah membuka pengalaman saya apa kepada kepada seorang sesepuh dulu yang saya percayai untuk wajangan wajangan wigati sama saya dulu memang gini lor ya dulu itu itu memang sudah ada yang namanya pakeblok atau pakeblok atau pakeblok ataupun penyakit yang datangnya itu enggak bisa diduga ataupun bersamaan itu dari dulu itu sudah memang sudah ada lor dan penangkal orang dulu itu sudah di dulu dulu atau leluhur itu memang sudah ada penangkalnya dan terbukti syarat penangkal itu sudah terbukti apa menyingkirkan atau tidak apa menjauhkan pakeklik atau pakeblok di masa dulu itu dan banyak sekali lor sebenarnya itu banyak sekali penangkal atau pembenteng rumah kita untuk mengantisipasi atau biar tidak kena ke keluarga kita semua itu banyak sekali penangkalnya makanya orang dulu itu berbicara kayak gini lor ya memberi kasih tau sama anak cucu atau wajangan lah dia mau wajang seperti ini lor dulu sesepuh dulu itu pernah pengalaman saya itu dikasih tau wong lali beja bejone wong eleng lan waspodo itu lor itu tuh wajangan orang lupa itu masih masih bejaning orang yang tak ingat gitu yang ingat gitu loh maksudnya gitu lor itu itu dulu orang dulu itu memenjang kayak gitu sebenarnya yang memang untuk mengantisipasi keadaan kayak gini makanya orang dulu itu sudah memberi tahu atau mengasih tau sama anak cucu semuanya oke lor ya ini pengalaman saya yang sudah dikasih tau orang dulu atau mungkin orang dulu itu dikasih tau sama leluhur sama leluhur yang satunya itu banyak yang bertanya soalnya saya selesai membuat video yang leluhur itu saya masukkan ke dalam raga saya itu dia bertanya tentang soal solet banyak yang belum jelas lor ya masalah solet tapi saya tadi mau membuat contoh soletnya itu gimana tapi waktunya belum ada tapi saya langsung membuat konten saya jelaskan dengan lisan aja kalau gambarnya itu ya saya percayalah kalau orang jawa yang orang dulu itu pernah kalau pernah melihat ya seperti itu gambarannya saya jelaskan lagi soal solet ya lor gini soal solet itu gini solet itu sepertinya itu seapa bahan bakunya itu seapa sama bambu wulung kalau kalau di tempat kalian semua susah untuk mencari bambu wulung itu bisa mencari bambu apa lugut itu pun bisa digunakan dipotong ya sepanjang 25 cm lor 25 cm lalu di lebarnya itu ya 2 cm atau 2 cm setengah itu dibersihkan dibersihkan ataupun dibuat seperti pisau dapur lor jangan terlalu besar sekali ya 2 jari gini lah atau 1 jari pun bisa itu sepanjangnya 25 cm atau 30 cm kalau 30 cm kepanjangan lor ya itu nanti kalau sudah dibuat menyerupai seperti pisau dapur kalian itu letakkan ke tengah gini nanti silang 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 terus tengahnya kalau untuk menempelkan ke dinding atas pintu kalau rumahnya itu sudah dinding itu ya memang harus dipaku kuat kalau sudah kak kalau masih kayu atas apa atas pintunya itu kayu itu juga mudah sekali untuk memasang solet itu lor kalau sudah terpaku kayak gini sudah nyilang gini itu kalian itu apa batu kapur itu batu kapur kalian cairkan dengan air hangat ataupun air biasa pun bisa itu kalian oleskan satu satu kali terus satu lagi pindah-pindah gitu lor jangan sekali satu bambu ini tadi satu solet itu itu jangan sekali tiga kali jangan satu nanti yang sebelah satu dua yang sebelah dua tiga yang sebelah tiga gantian gitu lor oke itu nanti dengan keyakinan anda meminta kepada yang kuasa atau Allah SWT semoga anda memasang solet itu diberkati diberi kekuatan ataupun diberi pagar goib untuk rumah kita sendiri itu yang satu yang banyak ditanyakan masalah solet ya lor dan dulu itu pun ada wajangan ada juga yang nomor dua itu bisa menggunakan lidi lor kalau lidi aren kalau lidi aren itu yang di disini kalau di Jawa namanya sodolanang itu itu juga bisa menggunakan itu lor sodolanang itu ambil dua lidi aja lor ambil dua dua biji lidi dengan keyakinan kita untuk meminta kepada yang kuasa yang satu ditaruh di atas pintu depan yang satu lagi diletakkan di atas posisi rumah yang belakang lor sekiranya itu kalau orang itu tidak melihat lah lor ya itu pun bisa itu itu pun juga bisa membentengi atau memagri goib untuk rumah kita salah satu syarat itu juga bisa lidi paham ya lor ya yang ketiga itu biasanya gini lor janur kuning janur kuning itu pun bisa itu juga penangkal adanya pakeblok ataupun yang dinamakan lampor atau yang dinamakan geranda ber apa terbang semua itu bisa itu yang ketiga bisa janur kuning meletakkan pul apa untuk meletakkan itu pun juga sama seperti kayak lidi tadi lidi lanang ataupun lidi aren itu yang ketiga itu yang ketiga yang keempat kalau kita mempunyai Islam ya orang Islam ya sama garam lor garam kita ambil itu satu sendok makan atau dua sendok makan juga bisa lor dengan dengan keyakinan kita ayat-ayat yang kita percaya itu mengandung apa kekuatan yang positif itu bisa kalau biasanya digunakan itu biasanya apa alfa TK aja lor alfa TK tiga kali garam itu letakkan di telapak tangan kalau sudah apa mengafak ayat itu tiga kali terus ditiupkan ke garam itu tiga kali juga lor kalau sudah ditiupkan kalian bisa mutarin rumah itu tiga kali ya di kira-kira aja lor sekiranya garam itu cukup untuk memutar tiga kali itu itu tadi itu tadi yang keempat ya lor garam yang kelima lor sebenarnya banyak sekali penangkal-penangkal apa peninggalan leluhur ataupun peninggalan orang tua dulu itu banyak sekali yang sudah terbukti lor yang kelima itu kalau orang apa orang Jawa itu bisa menggunakan bono corokowale lor mediasinya itu garam nanti terus kalau kita menghafalkan itu belum belum fase sama ono corokowale itu belajar lah belajar dulu belajar dua jam tiga jam sekiranya kita itu menghafalkan kalau nggak bisa ya bisa ditulis di buku untuk menghafalkan tiga kali terbulak balik ya lor ono corokowale tiga kali terbalik kalau sudah dilapalkan kita tiupkan juga ke garam yang ada di tangan tadi lor itu begitu berapa untuk memutari rumah kita itu dengan arah jalur jam arah apa berlawanan jalur jam itu arahnya berlawanan kita tiupkan tiga kali terus disebarkan berapa mengelilingi rumah rumah itu itu yang kelima lor itu semoga apa yang saya kasih tahu kepada kalian ini itu sedikit untuk berapa biar sedikit bermanfaat lah untuk kalian semua karena soalnya gini lor saya itu bukannya paranormal ataupun tiai ataupun ustad atau pendakwah atau yang sebagainya bukan saya ini orang biasa yang masih memegang apa paweleng lah panggilingnya sesepoh gitu aja itu itu yang saya tahu saya semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua itu masalah apa pakeblok penangkal pakeblok ada satu lagi yang katanya ini lampor memang dulu itu lampor itu juga juga ada memang lampor ini sebangsa gini sebangsa jin ataupun setan yang kekuatannya itu sudah tinggi gitu dia kebanyakan itu berwujud manusia dia 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 apa bermujud manusia kebanyakan tidak memakai baju yang pernah saya lihat ini pengalaman saya lor yang pernah saya lihat biasanya itu tidak ada rambutnya bisa berkulitnya itu bisa berwarna hijau kulitnya juga bisa berwarna merah kulitnya juga bisa berwarna hitam itu itu lampor kalau orang jawa kalau orang sini lor orang jawa itu biasanya yang disebut apa gendro sung sang itu manusia tapi jalannya itu terbalik seperti jalan apa tangannya yang berjalan kakinya di atas itu pun kalau yang golongan gendro sung sang ini kekuatannya itu sudah tinggi itu sudah termasuk lampor soalnya kalau orang yang tidak mempunyai energi spiritual ataupun lebih untuk mendekatkan kepada yang kuasa ibaratnya gini orang awam lah lor kalau berjumpa sama atau menjumpai sama yang namanya gendro sung sang itu biasanya dia juga meminta nyawa lor itu itu pengalaman saya biasanya untuk mengetuk pintu lor ini biar sebenarnya gini lor ya pengalaman ataupun wejangan yang saya simpan dari dulu ini demi kalian semoga kalian tidak apa tidak salah persepsi lah lor ya biar kalian itu jangan terlalu mengeklaim soalnya gini lor yang maksudnya apa mitos ataupun yang sekarang ini lagi beredar luas ketok pintu itu lor dulu saya juga dikasih tahu sama orang tua-tua dulu sama sama orang tua sama mbah saya lah dia berkata gini besok leh nekwes wayahe apa itu duk besok kalau sudah saatnya onok ada orang yang ketuk-ketuk pintu itu ini kalian harus apa perhatikan teman ya lor soalnya ini sebenarnya itu itu wajangan yang tidak boleh sembarangan di utarakan tapi demi kalian lah semoga bisa bermanfaat sama kalian kalau kalian ini biar punya sedikit pengalaman lagi mengetuk pintu satu kali itu memang benar-benar apa jin ataupun yang dinamakan setan lampor itu itu jangan dibuka selang lama lama lagi top nanti dia lama lagi lagi top itu jangan sampai anda keluar ataupun dibuka kalau kalian gak mempunyai spiritual yang sangat dekat lagi sama yang kuasa gitu itu ya lor itu ya lor itu harus diperhatikan benar-benar yang kedua itu ketukan tiga-dua kali kalau ada suara bunyi di rumah kita malam melebihi jam 9 sampai pukul 2 jam 21 00 sampai pukul 2 00 itu sampai itu kalian kalau 2 kali tuk-tuk nanti dia selang lama lagi dia mengetuk lagi 2 kali tuk-tuk selang lagi 2 kali itu pun jangan anda buka karena apa itu pun juga yang yang mengganggu atau yang mau bertamu itu sosok jin juga sosok jin yang ingin meregut nyawa rumah yang didatangi dia itu itu perlu diperhatikan ya lor ya ini kalau ada ketukan tiga kali tok-tok apa tok-tok-tok tok-tok terdiam dulu selang berapa menit atau berapa berapa menit dia ketok lagi tiga kali tok-tok-tok nah ini yang anda perlu perhatikan lor kalau anda menjumpai atau mendengar suatu ketokan tiga kali gitu anda ini ya di apa diperhatikan ya anda harus keluar saya kira banyak yang belum tahu ini saya saya buka wejangan yang sudah lama saya pendam sendiri sudah saya simpan ini saya utarakan di video ini itu kalian harus buka kalau tiga kali tuk 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 nanti selang lagi sebentar lagi tiga kali lagi itu anda harus keluar itu energi positif itu adalah yang datang waliullah itu pesennya orang dulu pesennya mbah-mbah dulu gitu ya lor biar anda ini tidak salah paham dan bisa mengartikan sendiri sendiri oke itu 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 tadi yang saya yang bisa saya utarakan ke video ini semoga apa yang saya utarakan ini bisa sedikitlah bukannya banyak sedikitlah bermanfaat bermanfaat bagi kalian kalau kalau orang kalau bisa digunakan ataupun bisa dimanfaat saya berterima kasih gitu itu ya lor ya itu penjelasan saya soalnya banyak pertanyaan soal apa soal penangkal apa penangkal Pak Geblok tadi kita ya kita harus istiarlah sebenarnya kuncinya harus istiarlah dan lebih dekat kepada yang kuasa dan orang dulu juga sudah sudah mewanti-wanti sebelum hujan sedialah payung gitu makanya sebelum ada musibah kita harus waspada gitu itu lor oke ya lor itu semua itu tadi penjelasan saya soal apa buat Pak Geblok biar tidak bisa kena ke keluarga kita atau kerabat kita semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi kalian saya orang biasa saya cuman mengutarakan yang pernah orang tua dulu berpesan sama saya oke saya kembalikan lagi yang sempurna hanyalah Allah yang banyak salah dan banyak dosa itu hanyalah manusia terutama saya lor oke cukup sampai disini selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih